Hai, narasi pagi hadir lagi untuk menemani sarapan informasimu. Kali ini bersama aku, Satya Adi. Hari ini ada kabar tentang update kematian keluarga di Kalideres, kemudian program bagi-bagi rice cooker gratis dari pemerintah, dan hasil survei indikator politik Indonesia soal elektabilitas bakal capres 2024. Terakhir, aktor bila diri legendaris Bruce Lee akan difilmkan lho. Seperti apa ya filmnya? Mari kita simak selengkapnya. Pemerintah berencana bagi-bagi 680 ribu rice cooker lewat program Bantuan Penanak Nasi Listrik atau PBPNL. Program ini pertama kali digaungkan PLT Sekretaris Direkturat Jenderal Ketenagaan Listrikan Kementerian ESDM Ida Nuryatin Vinahari pada 25 November 2022 lalu. Target penerimaan rice cooker gratis yakni pelanggan PLN dengan daya listrik 450 dan 900 volt ampere yang mayoritas menggunakan LPG 3 kg untuk memasak. Besaran nominal paket rice cooker itu 500 ribu rupiah per KPM, yakni keluarga penerima manfaat. Namun Direktur Jenderal Ketenagaan Listrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengungkap pembagian ini masih dalam tahap perencanaan. Menurut Dadan, tujuan program ini adalah untuk mendukung program Presiden Jokowi dalam pemanfaatan energi bersih yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu juga dapat bermanfaat untuk mengurangi penggunaan LPG 3 kg yang lebih lanjut dapat mendorong transisi menuju energi bersih dalam pencapaian target net zero emission di tahun 2060. Dadan juga mengungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani belum menyetujui rencana kementerian ESDM ini. Untuk pengadaan rice cooker gratis ini dianggarkan budget sebesar 300 miliar rupiah menggunakan APBN tahun anggaran 2023 mendatang. Rencana bantuan rice cooker ini berkaitan dengan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik. Namun program itu dibatalkan lantara menurut Presiden Jokowi, konversi kompor listrik tak tepat dilaksanakan di saat pemulihan ekonomi masih berlangsung. Terlebih, ada pula ancaman resesi ekonomi yang mengintai. Yang berkaitan dengan kompor listrik itu betul bahwa kita memang harus konversi, tapi timingnya bukan sekarang. Kompornya 1.800 artinya apa? Kita akan merubah dari yang biasanya pemakaian 450 menjadi pemakaian di atas 1.800. Di rakyat hal-hal seperti itu menjadi sebuah guncangan. Hati-hati ini. Jadi hal-hal seperti ini memang harus. Yang berkaitan dengan rakyat hati-hati polisenya. Semoga rencana ini benar-benar dikaji dengan matang ya. Semoga bermanfaat dan benar-benar realisasi dengan baik. Apalagi anggarannya nggak main-main. Dari kasus kematian Kalideres, polisi menemukan fakta-fakta baru terkait kematian satu keluarga ini. Fakta baru yang ditemukan Polda Metro Jaya adalah bahwa Budianto, salah satu korban tewas, disebut aktif dalam melakukan sebuah ritual. Hal ini terungkap dari keterangan para saksi dan bukti yang ditemukan pada lokasi kejadian. Hal tersebut disampaikan oleh Hengki Hariadi selaku Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya. Bahwa memang ada kecenderungan salah satu daripada anggota keluarga ini, yaitu atas nama Budianto. Ini cenderung dominan. Dan memiliki sikap yang positif terhadap ritual-ritual tertentu. Keluarga tersebut dipercayai melakukan ritual supaya kondisi menjadi lebih baik. Tetapi Hengki tidak menjelaskan lebih lanjut terkait ritual yang dilakukan, serta bagaimana Budianto melakukan ritual tersebut. Di rumah keluarga itu juga ditemukan buku lintas agama, mantra, dan juga kemenyan. Lebih lanjut, Hengki mengatakan bahwa selanjutnya akan melibatkan pakar dan ahli sosiologi untuk mendalami lebih lanjut temuan tersebut. Sedangkan ahli psikologi forensik Reza Indragiri menduga satu keluarga tersebut meninggal dalam damai dan secara terencana. Ia mengatakan kematian keluarga tersebut tidak tertutup kemungkinan disebabkan bunuh diri, namun meninggal dalam damai dan termotivasi dari nilai spiritual tertentu. Ia menambahkan tidak tertutup kemungkinan kalau kematian satu keluarga tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan. Dugaan ini muncul setelah diketahui bahwa Dian yang merupakan anggota keluarga termuda diketahui meninggal paling akhir. Reza menduga keluarga Budianto telah bersepakat bahwa dia harus menutup akses asupan makanan kepada anggota keluarga lainnya yang berada di rumah tersebut. Dalam situasi tersebut, kejadian kematian keluarga di Kalideris ini dapat dipahami sebagai perisiwa buduh diri yang disertai dengan perisiwa pidana yang termasuk ke dalam pasal 345 KUHP. Patut ditunggu nih kejelasan dan bagaimana terang-benderangnya kasus kematian satu keluarga ini. Indikator Politik Indonesia kembali merilis survei soal perpolitikan Indonesia. Kali ini nama Ganjar Pranowo masih jadi yang nomor satu dalam pacuan menuju Pilpres 2024. Survei dilakukan kepada 1220 responden di seluruh Indonesia pada 30 Oktober hingga 5 November 2022. Dalam simulasi 33 nama bakal calon presiden yang ditanyakan ke responden, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih jadi calon dengan elektabilitas tertinggi. Ganjar ada di urutan pertama dengan 25,9 persen. Di urutan kedua ada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 23,6 persen. Berturut-turut selanjutnya adalah Prabowo Subianto 16,1 persen, Ridwan Kamil 7,8 persen, dan Agus Harimurti Yudhoyono 3,9 persen. Meski demikian, tren simulasi 33 nama bakal calon presiden ini mengalami naik turun. Bagi Ganjar, elektabilitas kali ini adalah penurunan ketimbang September 2022 yang sebesar 28,4 persen. Sedangkan bagi Anies, ada peningkatan dari 17,4 persen di bulan September ke 23,6 persen di bulan November. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutadi menjelaskan bahwa kelompok pemilih Ganjar, Anies, dan Prabowo terbagi ke masing-masing bakal calon presidennya. Preferensi basis atau pemilih Anies Baswedan itu relatif terbagi ke tiga nama yang dianggap cocok sebagai pendamping Anies. Jadi tidak hanya ke satu nama ya, tapi tiga nama sekaligus. Ada basis Anies yang menginginkan Ridwan Kamil, basis Anies yang menginginkan Ahaye, maupun basis Anies yang menginginkan nama Sandiaga. Nah, sementara untuk basis Mas Ganjar itu mengerujungnya ke dua nama. Siapa yang dianggap tepat sebagai jodohnya Mas Ganjar, menurut basis atau konstituen pemilih Mas Ganjar sebagai capres, itu ke Erick Thohir dan Ridwan Kamil. Sementara untuk Pak Prabowo, itu juga lagi-lagi nyebar ke tiga nama. Survei Indikator juga mengeluarkan simulasi bakal calon wakil presiden. Sejumlah nama yang sudah mengemuka, diakini layak menjadi calon RI2. Di bursa bakal calon wakil presiden, Ridwan Kamil menjadi yang tertinggi dalam simulasi bakal calon wakil presiden dengan 19,7%. Agus Harimurti Yudhoyono ada di peringkat kedua dengan 16,3%. Sandiaga Uno di peringkat ketiga dengan 12,8% dan Erick Thohir 9,6%. Menariknya, Kofifah Indar Parawansa menjadi nama bakal calon wakil presiden pada posisi kelima dengan 5,3%. Ia mengungguli nama lain seperti Tri Risma Harini, Susi Pujia Sruti, dan Sri Mulyani. Kofifah bahkan mengungguli Puan Maharani yang berada pada posisi tujuh dengan presentase 3,1%. Sedangkan untuk elektabilitas partai politik, PDI Perjuangan masih tertinggi dengan 23,5%. Kemudian, Partai Gerindra dengan 11%, Partai Golkar dengan 10,5%, Partai Demokrat 9,8%, dan PKB 8,2%. Sementara Partai Nasdem yang jadi bahan perbincangan karena mendeklarasikan bakal capres lebih dulu, berada pada posisi tujuh di bawah PKS dalam survei ini. Pacuan menuju 2024 semakin dekat. Para bakal capres dan cawapres makin giat jualan. Nah, calon pilihanmu udah mulai kelihatan belum? Dari dunia sinema, kisah hidup aktor bela diri Bruce Lee akan segera diangkat menjadi film biopik nih. Rumah produksi film asal Amerika Serikat, Sony 3000, telah menyepakati pembuatan film ini dengan sutradara pemenang Oscar, Ang Lee. Dirinya mengaku merasa terdorong untuk menggarap film ini sebab Bruce Lee dengan kekuatan yang ia miliki dinilai memiliki kisah hidup yang bilian dan unik. Dia juga menilai Bruce Lee menjadi jembatan antara masyarakat negara bagian timur dan barat melalui Kung Fu China yang diperkenalkannya. Dalam proyek ini, Ang Lee melibatkan Shannon Lee, Ben Everard, dan Brian Bell untuk membantunya sebagai produser. Sedangkan Sony Pictures turut menggandeng Dan Fatterman sebagai penulis naskah di film ini. Menariknya, sosok Bruce Lee akan diperankan oleh anak sang sutradara Ang Lee, yakni Mason Lee. Ia telah berlatih selama 3 tahun terakhir untuk mempersiapkan peran tersebut. Putra Ang Lee itu telah memboyong beberapa penghargaan sebagai aktor, seperti perannya dalam The Hangover Part 2, Limbo, dan Dead Pigs. Dia juga pernah tampil di drama ayahnya pada 2016 yang bertajuk Billy Lynn's Long Halftime World. Proyek ini akan menyatukan Ang Lee dengan Gabler, Paiva, dan Tom Rothman setelah sebelumnya bekerja sama di film Life of Pi. Bruce Lee adalah aktor asal Hong Kong yang telah berperan di lebih dari 20 film. Sejak usianya 13 tahun, ia mempelajari seni biladiri Wing Chun Kung Fu di bawah Master Wing Chun Ip Man. Ia merantau ke Seattle pada usia 18 tahun dan membuka sekolah Kung Fu bernama Institut Yu Fan Kung Fu disusul dua cabangnya di Auckland dan Los Angeles. Sekembalinya ke Hong Kong, ia membuat tiga film yang memecahkan semua rekor box office berturut-turut. Dalam film-filmnya, ia memamerkan seni biladiri dengan cara yang baru, karya-karyanya dilirik industri Hollywood, hingga akhirnya ia membuat produksi bersama Hollywood Hong Kong pertama dengan film berjudul Enter the Dragon. Penasaran banget ya hasil akhirnya gimana nanti? Apakah film ini bakal membuat Kung Fu makin digemari? Kita lihat aja nanti. Itu tadi sarapan informasi kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi pekan depan hari Senin pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Sehat selalu ya kawan, sampai jumpa!